Oke guys jumpa lagi dengan saya dan kali ini kita akan bahas tentang panji yang di dalam perjanjian lama atau dalam Alkitab disebut sekitar 35 kali dan semuanya ada di dalam perjanjian lama dan biasanya berbentuk jamak ya jadi panji-panji disebut 35 kali. Nah apa yang dimaksud atau benda seperti apa panji itu dan digunakan untuk apa saja dan apa saja maknanya kita simak ya. Nah yang pertama benda apa panji itu panji atau kata lainnya adalah bendera kecil atau bener yang biasanya berukuran segitiga memanjang ya atau dalam perkembangannya kemudian berupa bendera-bendera kecil bisa segi 4, segitiga dan berbagai. Benda bentuk lainnya ya tetapi intinya panji itu adalah bendera kecil ya yang disebut juga dengan bener. Nah di dalam Alkitab dia memiliki sekitar 10 kegunaan dan makna ya yaitu yang pertama adalah bener itu atau si panji ini biasanya digunakan sebagai identitas kelompok atau komunitas atau bangsa ya. Seperti yang tercatat dalam milangan 1 ayat 52 disitu dikatakan orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Jadi orang Israel dikelompokan dalam pasukan-pasukan atau kelompok-kelompok dan sebagai penandanya ada panji-panji bendera-bendera kecil ya. Kemudian yang kedua sebagai alat komunikasi secara horizontal ya. Seperti yang tercatat dalam bilangan 2 ayat 34 maka orang Israel berbuat demikian tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaumnya dan sukunya. Ya lalu bilangan 2 ayat 17 sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar orang lain itu. Sama seperti mereka berkemah demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Jadi ini seperti alat komunikasi antara sesama orang Israel suku satu dengan suku lainnya ya. Cara berkomunikasi menggunakan banner atau panji-panji ya. Kemudian yang ketiga saat berperang panji digunakan sebagai isyarat apakah untuk menyerang misalnya atau majukah atau mundur atau bertahan atau menyerah yang menggunakan panji-panji ini ya. Kemudian yang keempat untuk menyatakan ungkapan perasaan hati atau ungkapan cinta. Seperti tercatat dalam Kidung Agung Pasal 2 ayat 4 Telah dibawahnya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Tandanya atasku adalah cinta. Ya kemudian Kidung Agung 6 ayat 4 Cantik engkau, manisku seperti kota Tirza, juwita seperti Yerusalem, dasyat seperti balat tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 10 Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dasyat seperti balat tentara dengan panji-panjinya. Ungkapan cinta ya. Kemudian yang kelima isyarat mengenai situasi kondisi atau keadaan. Misalnya tanda bahayakah, amankah, damekah atau menyerah. Sebagai tanda khususnya dalam masyarakat ataupun di dalam peperangan. Kemudian yang keenam adalah tanda untuk tempat berkumpul atau titik kumpul. Seperti itu dipasang atau ditancapkan atau ditandai dengan ada panji di lokasi itu. Kemudian yang ketujuh, alat untuk menandai suatu lokasi atau suatu tempat. Kemudian yang kedelapan, yaitu sebagai menyatakan doa. Doa permohonan komunikasi dengan Tuhan. Seperti tercatat dalam keluaran 17 ayat 15. Disitu dikatakan lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah Panji-Panjiku. Jadi sebagai bentuk ucapan syukur karena kemenangan perang pada waktu itu, Musa membuat mesbah. Kemudian dia menamai mesbah itu Panji-Panji, Tuhanlah Panji-Panjiku. Jadi seperti doa ucapan syukur kepada Tuhan. Kemudian yang berikut atau yang kesembilan adalah sebagai tanda kemenangan. Seperti tercatat dalam Masmur 20 ayat 6. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat Panji-Panjinu demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Jadi sebagai tanda kemenangan. Hore, ye, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir dari sepuluh, yang kesepuluh ya, adalah sebutan untuk Tuhan. Contoh misalnya tadi, ya, keluaran 17 ayat 15. Lalu Musa menerikan sebuah mesbah dan menamanya, Tuhanlah Panji-Panjiku. Jadi, Tuhan menjadi Panji. Berarti Tuhan menjadi penanda. Tuhan menjadi identitasku. Tuhan menjadi Panji atasku. Cintanya menjadi tanda atasku. Atau Panjinya atasku. Tanda Tuhan atasku adalah cinta. Kenapa dia mengasih aku berkorban bagi aku? Karena Panjinya, tandanya atasku adalah love. Atau cinta. Benernya atasku adalah cinta. Jadi Tuhan menjadi identitas kita. Penanda bagi kita. Ya, seperti itu ya. Dan, apa namanya. Artinya Tuhan juga yang sudah berperang bagi kita. Menaklukkan musuh-musuh bagi kita. Ya, sehingga dia menjadi tanda penakluk musuh-musuh kita. Dan memberikan kemenangan. Ya, Panji-Panji kemenangan bagi kita. Ya. Kemudian juga ya, menandakan bahwa Tuhan telah menghancurkan lawan-lawan kita. Musuh-musuh kita. Khususnya Iblis. Ya, dan memberikan kemenangan. Tandanya, tanda kemenangan atas kita. Ya, itulah Tuhan. Tuhan menjadi Panji kemenangan kita. Kemudian yang terakhir dikatakan juga dalam Yesaya 11 ayat 10. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai Panji-Panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Dan ini bicara tentang Yesus. Taruk dari Isai. Atau keturunan dari Isai. Yang kemudian melahirkan Daud dan keturunannya sampai kepada Yesus. Dan ini artinya nubuatan atau ditujukan kepada Yesus. Bahwa Yesus ini akan menjadi Panji-Panji bagi bangsa-bangsa. Alamat keselamatan bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa kalau mau selamat, tandanya atau panjinya itu ada di Yesus. Kalau mau dapat hidup kekal, pengampunan dosa, mau disembuhkan, mau dipulihkan, ada tandanya. Pada seseorang. Namanya adalah Yesus. Jadi Yesus atau Taruk dari Isai, Yesus menjadi Panji-Panji, tanda-tanda bagi bangsa-bangsa. Alamat titik kumpul keselamatan. Tanda kemenangan, tanda kesembuhan, pemulihan dan keselamatan adalah Yesus Kristus. Anak Allah yang hidup, anak domba Allah yang sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Ya puji Tuhan, luar biasa. Makna rohani daripada Panji. Tuhanlah Panji-Panjiku. Tuhanlah tanda kemenanganku. Yesus menjadi Panji bagi bangsa-bangsa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. God bless.